selamat menikmati Oke langsung saja pada intinya Teknologi komunikasi yang bersifat kolektif semestinya tidak sekedar sebagai sarana mempermudahkan menembus ruang dan waktu dalam cara menyampaikan pesan Demikian pula dalam menggunakan media tidak sebatas interaksi Komunitas dengan kesamaan penting tertentu saja melainkan media yang diharapkan memiliki fungsi sosial Hasil penelitian dari Yanuar Nungraho, peneliti dari University of Manchester dan HIFOS Asia Tenggara mengenai media sosial sebagai pemantik perubahan sosial di Indonesia Dalam sebuah kuliah publik Bulan Mei 2011 di pusat kebudayaan Jerman, Jakarta Menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara cara aktivisme sipil dibentuk oleh penggunaan media sosial Cara internet dan media sosial menjalankan peran sebagai pantas untuk aktivisme sipil Dinyatakan bahwa ada korelasi positif antara media sosial terhadap perubahan sosial Aktivisme sipil Indonesia contohnya berbagai gerakan dukungan di Facebook berpotensi mengangkat isu-isu sosial publik dan menginginkan terjadinya perubahan di masyarakat secara lebih luas Modernisasi menurut Larner Pertama-tama merupakan satu proses komunikasi seperti beberapa ahli lain Ia juga melihat bahwa unsur-unsur tertentu dari budaya nasional atau lokal merupakan penghambat yang harus dihapus untuk menuju masyarakat modern Transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern Berkaitan dengan tingkat perubahan sejumlah karakter individual yang berhubungan dengan modernisasi Larner Memperbaiki beberapa hal dari teori modernisasi yaitu Satu, urbanisasi tidak lagi berbagai langkah pertama Gantinya adalah literasi dan pengenaan media lalu bergerak menuju partisipasi Yang kedua, indikator partisipasi politik bukan lagi hanya memberikan suara di pemilu tetapi sedang dicarikan indikator lain yang bersifat psikologis Semacam empati Ketiga, Larner tidak lagi menyangkut keseluruhan proses tersebut sebagai modernisasi tetapi mengantinya dengan perubahan Ketiga, Tiga faktor yang menemukan sebelumnya Urbanisasi meluk huruf Penenaan media dan partisipasi tidak lagi disebut sebagai indikator modern tetapi sebagai cenderungan kepada perubahan propensitif of change Atau kesimpulan orang untuk mencoba hal-hal baru Untuk itu, Mikalat 1961 merekomendasikan tiga cara dalam mengembangkan jalan menuju Modern dan memperkuat motif untuk mempresentasi yaitu Satu, pentingnya menciptakan informasi publik Opini yang ditandai oleh suatu masyarakat dengan versi yang bebas Dua, suatu langkah penting menuju ke modern adalah Emansipasi perempuan yaitu mereka yang membesarkan generasi berikutnya Wanita hendaklah diberi informasi melalui media masa sehingga mereka menerima nilai-nilai dan norma baru Ketiga, pentingnya pengaruh pendidikan luar negeri untuk memperkuat motivasi pencapaian Komunikasi dalam perubahan sosial Indonesia sebuah khusus dalam konsep Dalam konsep pluralisme dari dimensi Utama dan kedudukan teori media, teori grafik 1982 Unsur keneka ragaman dan bertemanan predikat stabilitas Merupakan unsur yang ditekankan pada setiap aspek yang berakar dari Pendangan tentang masyarakat yang terbuka kemungkinan adanya perubahan dan kontrol demokratis Serta yang tidak didominasi oleh golongan elit Modern ini secara khusus menekankan kapasilitas publik yang menekankan ragam Untuk menyertakan kehendak yang berbeda Menolak persuasi memberi reaksi dan memanfaatkan media Bukan memanfaatkan oleh media Media pun lebih Media pun lebih Tanggap terhadap kepentingannya publik Bukan sebaliknya seperti hal Kekuatan media yang bisa menjatuhkan pemerintahan dalam sebuah negara Sebagai contoh, ketika Presiden Nixon mundur karena Sedangkan di Filipina Presiden Estrada jatuh karena Pers pemerintahan korupsi dan gaya hidup yang suka berjudi dan berfoya-foya Di Indonesia Gusdur mundur Dikarenakan terkenan dari media Hal ini diungkapkan oleh Wimar Witteler Jurubicara Gusdur dalam buku Memuarnya Pada saat itu Amin Rais Plamen TNI dan media Mempunyai peran dalam Menjatuhkan Gusdur Gusdur dapat naik Jatuh dikarenakan media Oke, hanya itu saja Bapak Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati